Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2B subtema 1. Kita akan belajar tentang aturan dan juga tata tertib. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu kegunaan dari aturan. Nah, pertama kegunaan dari aturan adalah untuk membuat kita semakin disiplin dan tertib. Berikutnya, kegunaan dari aturan juga untuk membuat hidup kita dan suasana kita menjadi nyaman. Itu bisa suasana di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui beberapa aturan yang ada saat kita bermain, saat berada di rumah, dan juga saat kita ada di sekolah. Ya, jadi kita hari ini akan belajar 3 peraturan yang ada saat bermain, saat di rumah, dan juga saat di sekolah. Langsung saja masuk ke peraturan yang ada saat kita bermain. Nah, kalian bisa lihat di sini, ada gambar anak yang sedang berpamitan dengan orang tua. Jadi, saat kalian ingin bermain, jangan lupa untuk berpamitan kepada orang tua sebelum kalian bermain. Agar orang tua kalian tidak khawatir, agar orang tua kalian tahu kalian pergi kemana. Berikutnya, bermain tidak boleh lupa waktu. Ya, kalau kalian ingin bermain sampai jam 2, pamitnya sampai jam 2, kalian harus pulang sebelum jam 2 ya. Tidak boleh lupa waktu. Berikutnya, di sini juga kalian bisa baca ada 3 kalimat ya. Berikutnya, bermain harus rukun, bermain bergiliran, dan tidak boleh berebut mainan. Supaya apa? Supaya saat bermain suasananya itu menyenangkan. Menyenangkan karena kalian bermainnya dengan rukun. Berikutnya, saat bermain tidak boleh melakukan permainan yang berbahaya. Tidak boleh bermain di tempat yang jauh, dan tidak boleh bermain di tempat yang berbahaya. Agar orang tua kalian tidak khawatir ya. Bermain harus yang bermain, permainan yang aman-aman saja ya. Kemudian berikutnya, kita masuk peraturan yang kedua, yaitu peraturan yang ada di rumah. Oke, yang pertama kita harus menghormati orang tua kita. Berikutnya, kita harus membantu pekerjaan orang tua. Jadi di rumah tidak boleh hanya bermain, tapi harus berusaha untuk membantu orang tua kita. Tentu saja menurut kemampuan kalian ya. Misalnya kalian bisa membantu menyapu, membantu mencuci piring, membersihkan tempat tidur, dan juga sebagainya ya. Pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Berikutnya, belajar setiap hari, atau belajar dengan rajin di rumah, tanpa disuruh orang tua. Berikutnya, menjaga ketertiban dan ketenangan. Agar suasana rumah tentu menjadi nyaman. Berikutnya, rukun dengan kakak, atau adik, atau sepupu. Agar suasana juga menjadi semakin menyenangkan. Nah, berikutnya, yang ketiga, kita akan mengetahui beberapa aturan yang ada di sekolah. Yang pertama-tama, kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Berikutnya, kita harus menghormati bapak ibu guru yang ada di sekolah. Karena bapak ibu guru itu sebagai pengganti orang tua kalian saat kalian berada di sekolah. Berikutnya, bila kita ke sekolah, kita harus memakai seragam yang lengkap. Pakai sabuk, pakai seragam lengkap, pakai sepatu warna hitam, dan juga kakak putih. Berikutnya, saat bermain di sekolah bersama teman-teman, kita harus bermain dengan rukun. Supaya suasana menjadi menyenangkan. Kemudian, kita harus menjaga ketertiban dan kenyamanan sekolah. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa aturan yang bisa kita jumpai saat kita bermain, saat kita di rumah, dan saat kita di sekolah. Jadi, dimanapun kalian berada, kita harus mematuhi peraturan yang ada agar hidup kita semakin nyaman dan kita semakin disiplin. Cukup sekian video dari Miss Yaya. Bila ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke Miss Yaya atau Miss Anita. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!